Intro Gugu Radio, your crowd tuning station Kembali lagi bersama Uga Eko Dan Andra Di Bemo, Bedah Musik Old School Kali ini kita akan membahas band asal Inggris ya Satu icon New Wave Ya, icon New Wave Di tahun 70an Namanya Duren 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 Bukan Duda Keren ya Bukan siapa? Bukan Duda Keren Bukan Duren Sawit ya? Duren 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 Sawit apa? Duda Keren Tentu tentang Old School musiknya Bicara ya Old School Bicara ya Bicara gitu kan Nah terus Duren Duren ini Berdiri akhir tahun 70an ya 70an Di Birmingham Terus Mereka juga dibilang tuh New Romantic ya Ya Musiknya Karena romantis sekali mereka Romantis sekali Di era tadi tuh gue bilang Rock, gemburan rock Ya Apalagi di Inggris Lagi rame-rame Zeppelin Terus Clapton Cream Segala macem Senongolo band gini ya kan Angin segar Angin segar Akhirnya ada yang Gede Personila itu yang Foundernya Foundernya ada Dari awal sampai sekarang Ada Simon Levin Ada Nick Rhodes John Taylor Roger Taylor Ya Yang dari awal itu Roger ya Roger sama Nick Rhodes Dari awal Ya Nick Rhodes sama John Yang punya band Ya sama Roger Ada juga sempet Andy Taylor Andy Taylor main gitar ya Main gitar ya Main gitar ya Boleh ya Ya Andy Taylor ya Gue punya kaset rock shop nya tuh Nah itu sempet jadi Style nya tuh sempet jadi ini Ngetop di era 80an Apalagi sih Dia yang buka Era ini ya Electric Chronicle ya Yang buka siapa? Sebetulnya gak Enggak buka juga Cuman om dia Ketika aku musik Pernyata gue Sebenarnya Biasanya saya Sosokan Sekedulik Sekedulik Lebih ringan Jadi dia lebih Meringankan Bobot dari Sekedulik Strategi Pasar kali So tau Siapa tau emang idealisnya gitu ya Nah mereka juga jadi Iconic banget sampai Di Indonesia waktu itu Ada penulis kita Namanya Hilman Dia Saking ngefansnya Sama si John Taylor Dia sampai bikin Tokoh namanya Lupus kan Lupus Terus Boim juga ngambil Kersoan Ngambil Boim Lab Walaupun gak mirip ya Walaupun gak mirip Jauh Walaupun tokoh victim Tapi gak tau Jauh 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 Nah itu ngetop tuh Terus Mereka juga sebenernya sempet 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 ganti juga ya Iya Cuma gak begitu Eh biasa lah ya Buat bongkar 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 Kasah Personil Itu dalam satu bentuk Hal yang biasa Cuma yang memorable Emang Simon Laban Ya Dick Rose, John Taylor, Roger Taylor Sampai sekarang Empat Roger Taylor Gua dulu sempet Sempet Rancur Roger Taylor ini Sama Roger Taylor nya Queen Queen iya Dua-duanya soalnya Main drum Terus kalo sekarang ada Rufus Taylor Itu Anaknya Roger Taylor Queen Oh Dia sekarang Backup drum Di Queen juga Dan dia drumernya Darkness The Darkness Oh The Darkness Terus kita out Hahaha Tau kan itu info Info seputar Ini Itu gue baru tau Gila-gila temen gue nonton Queen Di Singapore kemarin Dimitain Disur foto anaknya Terus ngobrol Ternyata ngobrol di The Darkness Terus sekarang Si Roger Taylor sendiri Dia udah renta soalnya Iya Dia harus dibantu Yaudah Oh gitu Masih Cuma ada dua drum Jadi Queen Oke Oke deh Nah kalo si Roger Taylor nya Duran 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 Dia sempet Pas Mereka break Dia sempet jadi petani katanya Oh gitu Apa nih Petani Ganja atau Nggak tau gue Petani yang ditotot gitu ya Dulu gue bacanya juga di majalah hais Hahaha Hahaha Ya itu memang Kalau gue Membuka jendela musik kita Dulu ya Anehnya gue pertama kali Tau Duran Duran Itu lagu Ordinary itu Ordinary World Ordinary World Itu gara-gara Zaman gue kecil Gue beli kompilasi Ada Jordi Olala Bebe Disitu ada lagu Ada Duran Duran Ada Wet 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 If I Never Shuken Nagis itu tau Itu tahun 1993 Bulan 4 Oke Yang awal-awal sih Gimana musiknya tuh Maksudnya perubahannya Drastis Rockline nya masih Kerasa kali ya Di awal-awal Atau udah langsung Sama aja sih Nggak ada perubahan Nggak ada perubahan Kayaknya mereka emang Emang mereka udah Emang mereka emang Emang mereka emang Emang mereka emang Emang mereka emang Emang mereka ya gitu Kayak gitu aja Untuk Influence Ada yang tau Influence Ya Beatles Beatles Tapi untuk ide Di elektronikan gitu Beatles ya Influence Pasti kan Harusnya ada ya Harusnya di tahun-tahun itu Ada kayak Temen setongrongan Kayak yang Biasanya ide lain nih Ide fresh gitu Gue ngapain bikin rock Yang bikin Elektronik aja Gitu kan Mungkin nanti gitu ya Gimana Kaogul tau nggak Kaogul Kaogul tau nggak Kaogul tau nggak Saya nggak tau Kita cuma penikmadan Sama sih sebenernya Kalo sama Ahal Tuhan Tuhan Duran Duran sebenernya Ada itu kan Dyswedia ya Ada Dyswedia Nggak Ahal tahun 8 bulan juga 8 bulan tengah Dan dia justru kayaknya Ngikut Duran 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 Kalo ini Arkadia Apa gitu loh Masar Arkadia itu sebenernya Proyek lain di luar Duran Duran Oh Gitu Nah Gue punya albumnya Apa Si Andy Andy Taylor Se зат populernya Customer irgendwas Diaisse rock shot Kaset Jaman dulu Musiknya nothin Iya Kalau Tuhan Duran Itohnya Rok-rok SK J Di libdy Cela- Cela yang Yang suda Iya Tapi di interbre Sedang Ketika Apa Dalam nama Duren Duren itu dari filmnya Jane Fonda itu jadi judulnya Barbarella jadi ada musuhnya namanya Dr. Duren Duren cuma pake D, D nya di rame kalo Deng Sirens dari apa? Deng Sirens dari mana itu namanya? itu dari.. aku cerita bahas ini aja, kasihin aja kesitu mas nah ini studio albumnya udah banyak banget nih ada.. 1,2,3,4,5,6 ada 14 dari 81 sampai 2016 ya, pro-productive ya ini kalo kolektor bikin poyang tuh yang ini-ini yang banyak album 82 rilis, 83 rilis 86, 88, 96, 95, 97, 2000, 2004, 2007, 2010, 2015 jidanya sebentar-sebentar ya? iya karena fansnya, iya, gue selama main musik Duren Duren tuh kayak harum namanya sih gak.. gak pernah kayak ada kasus jidanya paling lama cuma 10-12-15 biasanya kan kayak fanatisme fans kan gitu kan kayak ada yang keluar satu terus jadi gak demen kalo Duren Duren tapi sempet gak sih begitu mereka bikin ini Power Station itu sama Arkadia itu kan oh.. sempet terbengalai gitu ya Duren Duren itu sebenernya kayak split gitu kan beda persepsi terus bikin itu ya iya terus Duren Duren itu termasuk band pertama yang pake 35mm film untuk videonya di video apa tuh Kak? white boys girls on film oh girls on film tapi kontroversinya adalah sexually explicit content buat waktu itu ya? tahun segitu kalo sana mungkin bisa aja iya 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 gak ada apa-apa gak ada apa-apa gak ada apa-apa gitu-gitu dia saja ya special-explicitnya gue kalo hitsnya yang lo tau apa? DRACLE yang paling lo ini gue cuma tau satu-satunya baru tau itu ada a few to kill ya kan? iya gitu kill yang James Bond ya James Bond iya di nari gue itu kalo gue masukin masuk pok kreatif ya progresif ya jadi gak jurus tiga kunci gitu lagu kom iya 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 anjir nyari kuncinya sulit di era itu tuh jaman gue nyari nyari courtnya tuh gila jaman gue muda dulu sih pasti relax iya relax dan dan kalo gue gue gak tau lagu lainnya cuma lagu itu kalo gue denger kesannya lagi sore kayak lagi sore hari kayak jam 4 jam 4 sore hari minggu gitu apa karena clipnya iya wild boys wild boys wild boys terus apalagi gosong film itu save a prayer iya save a prayer itu keren tuh save a prayer banyak sih banyak bener-bener banyak yang unik adalah mereka bahkan gak suka albumnya tahun 2007 nih Red Carpet Massacre hmm itu gue gak dengerin lagi kayaknya katanya produsernya gini Timberlame sama Justin Timberlake gitu oh iya iya bener-bener gila produsernya tuh jadi ada yang paling ini sih ada Timberlame sama Justin Timberlake terus kata iya kata John Taylor that whole project was a fucking nightmare gila mungkin mereka lagi ngetes juga sih kayak mungkin iya iya atau ketika ada fans iya kan Justin Timberlake mungkin ngefans mereka tengah tenar gue punya duit iya gue produserin lah gitu ternyata ada hip hopnya juga hasilnya oh iya iya tapi kalo pas hip hop itu mereka juga sempet kolaborasi di ini whiteress oh whiteress iya 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 tapi as guest musician enggak itu mereka ngeluarin lagu itu whiteress oh keren keren dulu masuk soundtrack ya luka gue terus yang yang mengumum ini enggak nyabung tapi yang mengumumkan Kurt Cobain meninggal pertama di Jakarta tuh Simon Lebon ketika mereka konser oh oke itu fakta unik gila-gila gila-gila jadi dia dapet obituorinya dulu terus dia harus ngomong di panggung ya ini ada berita lelayu nih teman-teman 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 kayaknya besedulang hahaha terus yang unik lagi mereka ternyata band favoritnya Almarhumah Princess Diana wow si Putri Diana saking sukanya terus si Duna-Duna juga perform di memorial concertnya di tahun 2006 cool jadi dia suka dua band Duna-Duna sama Skandu Barat sama Skandu Barat si Diana Princess Diana oh gitu setipa-setipa setipa dan setanah air ya setipa dan setanah air ya setiap dan setanah air iya iya lo enggak lo enggak hahaha 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 iya tapi emang emang lebih ngetop durian-duren sih iya Spandu Barat tuh kayak lo kenal mereka tuh dari kompilasi aja yaudah lo gitu doang iya namanya sulit diucap juga sih nah kalo ngomongin ini nih personilnya nih ternyata emang ada banyak dan ee kalo menurut ini nih perjalanan timelinenya yang paling ee lama tuh di durian-duren itu si Nick Rhodes Nick Rhodes sama John Taylor ya sama Simon Levin oh gitu iya kalo John Taylor dari awal John Taylor dia dari awal tapi dia sempet cabut di tengah-tengah sekitar tahun 96-an balik lagi di 2000-an terus dia iya iya nah Roger Taylor dia sempet cabut balik lagi cabut gitu kalau John Taylor awalnya main apa nih main bass ah itu gue iya iya dari tahun 79-an sampai 80-an dia main gitar dulu terus dari 81 sampai sekarang main bass terus iya terus kan sempet tuh tahun apa namanya 85 si vokalisnya Simon Levin si Nick Rhodes sama Roger Roger Taylor dia bikin side project namanya Arkadia Arkadia nah Arkadia identiknya sama apa ya Arkadia itu Arkadia sama sama hotel 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 iya hotel nah terus kalau tahun 80 ada ini nih supergroup jaman dulu nih oh iya beberapa personil bikin projectan gitu ya namanya power station power station ya nah disitu ada Robert Palmer Palmer vokalis every apa any kind of people iya dia kalau gak salah bikin nama ELP juga Emerson Lake and Palmer emang iya iya itu ya oh itu ya oke terus kalau dari durian-durian yang ikutan ada Andy Taylor sama John Taylor iya John Taylor banyak musiknya sama mirip-mirip sih jaman-jaman 80s yang 80s 80s elektronik gitu contemporary scene pop kan hmm scene pop hmm nah John Taylor ternyata dia banyak banget deh maksudnya dia tahun 95 itu dia bikin Neurotic Outsiders tuh hmm dia bikin Neurotic Outsiders bareng si gitaristnya Steve Jones oh terus Matt Showroom sama Daft itu gila itu lagi gak ada tour iya dan si Daft disini dia main gitar main gitar dia gak main gak main bass Daft tuh main gitar lagi di Sob Gitar dia gitu dimana di Lagu Passion dia main gitar ya iya kagak ada bass ya itu gitar tuh nah first lineup nya si neurotic ini, pertama ada featuring Billy Idol oh Billy Idol, iya sama Steve Steffen, Steve Steffen itu masih main gitar ya gitar lah, agak gila juga sih, agak masuk bejaran Firo Tosso juga deh nah disitu ada proyek lainnya, ada TV Mania namanya, TV Mania TV Mania tuh, itu ada durian-durian juga si Nick Rhodes sama si Warren Cucurulo itu kan juga somat masuk, durian-durian tuh nah itu sama ada lagi, Martin Lee sama Anthony J. Resta, tuh gue gak tau siapa banyak nih ada The Devils, The Devils, si itu Nick Rhodes sama Stephen Duffy, Stephen Duffy itu siapa ya? kayaknya old school banyak nama-nama kewaget wonder, mungkin itu personenya Spandu Ballot nah ini ada lagi nih, tahun berapa ini ya? tahun 2005 sampai sekarang nih, namanya Chickenary ada si Warren Cucurulo, terus ada Terry Bozio juga disini wow, 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 ini ramar murah, yang lebih baik sama Joe... Baya fun alat dia kasihan crewnya kasihan crewnya crewnya banyak banget kamu minta channel banyak banget tuh kalau mau kesenuman ribet ya yang jelas awalnya ternyata mereka influenennya cuma sedikit ya, karena di tahun segituan Dan ternyata mereka influence-nya Bee Gees, gila. Bee Gees sih. Bee Gees sih? Bee Gees emang udah mulai dance music ya. Yang keren dari musik zaman dulu tuh gitu, less influence. Hasilnya gila gitu. Ketika sekarang kita kebanyakan, kita kadang kurang fokus kan. Jadi bingung mau kemana. Akhirnya ya jadi pendengar aja lah. Dan kerennya si Duren Duren tuh diakui telah menginspirasi The Bangles, Elton John, Kylie Minogue, The Monkeys. Sampai... Sampai yang sekarang-sekarang. The Monkeys itu lebih muda dari Duren Duren? The Monkeys itu lebih muda dari Duren Duren ya? Enggak. Kadang ada yang lebih tua tapi kayak gue ngikutin musik zaman. Kayaknya sih lebih tua The Monkeys ya. Elton John juga. Elton John juga. Cuman kadang ada yang gak malu lah untuk ngaku yang lebih muda. Lalu gue ngefans lo nih. Lo menginspirasi musik gue juga. Ya kayak mungkin dia ngomongin obituarinya Kurt Cobain juga. Karena dia ngerasa gue suka nih sebenernya. Dan fanah gitu. Padahal obituara gue kan. Sebagai respect mereka udah gitu. Gap antara Amerika Inggrisnya gak ada. Pas di tahun segitu. Ada Panic at the Disco juga. Prince Ferdinand. Nah itu. Gila ya. Pasannya Killer. Ada lagi ini proyeknya mereka nih namanya Missing Persons nih. Missing Persons? Banyak juga ya. Iya. Dari 1980 sampai sekarang. Banyak proyek. Ada duitnya gak? Nah itu dia. Missing Persons ini. Iya maksudnya banyak proyek-proyek. Itu kan proyek iseng. Harusnya ya ada sih. Kalau di sana mungkin ya harusnya ada ya. Di sana iya. Kalau di sini kan kita iseng-iseng. Emang iseng-iseng aja ya. Iya. Iseng-iseng kalau di sini. Itu ada. Ini yang member sekarangnya gue udah gak tau. Cuma pas membernya ada Terry Ribozio. Warren Kukurulu. Terus ada. Sebenernya namanya masih itu-itu aja ya sebenernya. Iya. Iya. Jadi kayaknya emang tongkrongan ya. Tongkrongan. Iya tongkrongan. Iya tongkrongan. Iya. Mungkin misalnya tongkrong di spot. Di potlot. Si Eri potlot. 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 Lagi lagi. Nah kalau yang. Kenapa lo suka sama Duren-Duren? Emang? Gue. Lo suka gak? Gak tau lo ya. Gue cuma dengar satu lagu. Dan tadi bagus itu menurut gue. Yang mana itu lagunya? Yang Ordinary. Oh Ordinary itu. Ya itu lah. Itu bagus sih. Hmm. Itu kayak. Apa lagu pertama yang harus lo dengar. Untuk menyukai mereka. Mungkin itu. Iya. Kadang. Kadang gak ada. Sama Duren-Duren tuh. Pada masanya. Bisa dibilang hampir kayak Beatles. Dalam meng-influence people ya. Karena lifestyle apa. Lifestyle. Rambut. Betul-betul. Iya. Gue sih belum lahir ya tahun segitu semua. Gue. Gue udah. Tapi gue masih kecil. Tapi gue emang. Bener katanya. Unggul. Jadi kayak mereka emang meng-influence. Wah kayaknya gue harus nge-ban nih. Iya. Gitu. Sampai di Block M tuh banyak banget. Gue ngantarin temen gue di Block M. Beli baju. Kocoknya gureng-gureng banyak dijual. Oh iya. Nah. Kalo gue dulu termasuk. Kalo di. Apa namanya. Jadi negara tuh. Hmm. Termasuk poster-poster dulu tuh. Gue selalu itu beli. Iya. Sampai. Penuh. Kayak Lopes tadi kan. Terlalu inspirasi juga kan. Jambulnya. 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 Dan itu sering itu. Sering disebut juga lah. Belumnya. Di dalam bukunya gitu. Iya. Itu tahun berapa yang mau di sini? Berarti tahun. Sembilan. Iya. Sembilan dua. Tahun sembilan tiga. Iya. Iya. Jadi dua kali datang ke sini kan ya. Eh. Iya gak sih. Karena juga kan. Pokoknya pas gue SM apa. Kalo gak salah di datang. Supan. Yang gue itu waktu itu. Iya. Kalo gak salah kedua. Kalo gue udah sempet datang juga. Iya. Ternyata mereka memang. Mempaketkan fashion itu jadi. Dari awal. Jadi memang udah di konsep. Mereka sama Vivian Westwood. Di tahun 2000. Sama Giorgio Armani. Hmm. Jadi emang. Iya. Gak. Gak by accident sih. Tapi emang. Emang di apa. Emang di konsep gitu. Kita. Costumnya begini-begini. Di tahun segitu kan emang. Iya. Dan Simon Levan sendiri juga. Istrinya kan. Model ya kalo gak salah ya. Iya. Ada satu lagi fun fact. Tentang Simon Levan. Adalah dia gak suka pake celana dalam. Apa? Dia gak suka pake celana dalam. Iya. Oke. So. Ya lu bayangin aja. Sampai nih gue. Hotting. Naik gunung. Itu. I think. Ternyata pake baju. Yang gue dulu kan. Masih gue baju kot. Iya. Selepas blazer. Iya. Blazer. Aneh ya. Aneh. Aneh. Kadang ketika kita ngefans banget. Kita gak ngerasa kalo misalnya kita kayak dia tuh gak cocok gitu. Sebenernya iya. Banyak banget. Iya kan. Iya. Gak usah gaya lah. Gitar aja. Ini gue out deh. Gitar yang dembek dia tuh. Wasbath itu tuh. Itu dia doang yang cocok. Iya. Iya. Gak cocok gitu. Iya. Cuma ya. Gimana. Orang boleh mau ngapa-ngapain. Bagus ya. Iya. Kalau kita kayaknya gaya. Iya. Iya. Sebenernya asal lu. Asal lu. Ini aja. Pede sih. Pede banyak. Hahaha. Harusnya lu udah pede. Kalau lu udah. Iya. Ngefans sama sesuatu yang aneh. Dan lu makai itu. Jaman. Enggak. Jaman dulu. Gue sampe. Ketika. Wabah Seleng. Memawah gitu. Temen-temen gue gitu. So-so anting. Piercing. Terus. Pake apa sih. Item-item. Celong-celong. Terus gue ngilang. Terus gue gak nongrong lagi. Hahaha. Terus. Eh. Tapi ini Cruz tuh. Ada fashion statement dia. Yang cukup kena ke anak muda waktu tuh ya. Dia bilang. Pokoknya kalau pakai baju apa. Yang lu nyaman. Dia pernah ngomong gitu. Dan semua akhirnya pada akhirnya. Yaudah pokoknya ini. Nyaman-nyaman. Nyaman. Iya. Dia ngomong kayak gitu. Karena saat ini ngorong-orang pada banyak nikrutin style fashion dia. Ya mungkin dia agak risih juga kali ya. Hmm. Ketika. Dia lagi jalan-jalan ke mall gitu. Terus anjir nih. Ini sama semua. Iya anjir. Bahkan dia dikira. Bahkan dia mungkin dikira cosplaynya. Hahaha. Hahaha. Setelah-setelah dia ngomong-ngomongnya gitu. Lompong-ngomongnya. Lompong-ngomongnya. Iya anjir. Kayaknya masih kadang gitu. Nah oke keras terus. Tadi tuh kita udah ngebahas tentang Duren-Duren ya. Dari awalnya sampai. Iya. Mereka ada banyak project. Banyak project dan. Iya. Kayaknya gak ada isu-isu draksi itu ya. Gue kurang. Gak ya sih kayaknya gak. 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 Gak keliatan sih. At least gak keliatan. Iya. Kita gak tau. Cuma gak terexpose lah. Kalaupun gitu jangan sampai kena media. Hahaha. Ya. Karena yang dari kita selalu tekankan adalah. Kalo. Kalo bermusik sebaiknya. Jauhi draksi. Jauhi draksi ya. Minum juga jangan keseringan. Iya. Pokoknya asal lo manggung. Sober. Sober. Habis itu udah bebas. Masalah manggung terserah. Yaudah kerasuners. Gua Uga. Gua Andra. Gua Ekel. Gua Ekel. Kita akan ngebahas tentang musik old school lainnya. Di Bemo ya. Mudah musik old school. Iya. Ininya ide-nya ya. Iya. Kalo ada ide boleh kasih tau kita. Request request. Nanti kita coba kulas. Tentang band yang lo mau request gitu. Oke. Sekian dulu. Daaaah. Daaaah. Ciao.